Reza unjuk banget Reza Unjuk banget Sini om beliin permen Halo guys Jumpa lagi bersama saya Ujang Halo Pada video Ujang kali ini Ujang mau mengajak kalian menonton Sebuah keperan dari Reza yaitu menyanyikan lagu Dangdut yang berjudul Trauma Dan lagu Trauma ini kalau tidak salah penyanyinya adalah Yunita Labbil Yunita Ababil maksudnya Aduh Tenita Tenita mohon maaf Apabila saya ada salah satu pengucapan Oke guys Ini menarik sekali ya Karena disini Reza itu masih unyu-unyu Masih kecil lucu lah Jadi Kita akan langsung aja ke videonya Dan disini Reza nya langsung ke Ralia Jadi videonya terpotong Rekamannya tidak dimulai dari musiknya awal gitu Oke kita akan mulai dalam hitungan 3,2,1 Enak ya Pulang lagi Enak banget Tuh kan Resanya masih unyu-unyu ini Unyu-unyu ini Unyu-unyu Hei Reza Unyu-unyu berapa tahun ini kamu Reza Ini anak Segede gini Tapi menyanyi lagu dangdut Yang bertema-tema cinta seperti ini Kayak udah ngalamin ya Oh Jadi Membawakannya itu Totalitas sekali Enak banget itu getaran-getaran si vibrasi dangdutnya Ringan gitu Asmara Asmara Kalau saya kasar sekali ini keluarnya Jadi kokoh sekali cengkoknya dia tuh ya Tebal gitu loh Cengkoknya tuh tidak Tidak Apa Teksturnya tuh Sempurna sekali Mulu sekali sih cengkoknya tuh Duduk sekali nadanya Itu berat Bebangku bahan Wih Dari rata pangan Hati yang temukan Enak ajaib ini ya Seusia gini Tapi Cara dia menyanyikan dangdutnya tuh Dewasa banget gitu kan Jadi Dari Dari karakter pokalnya tuh Dia Seolah tergambarkan Wanita Sosok wanita dewasa gitu Menyanyikannya tuh ya Jadi Matang sekali Wanita matang Yang wanita dewasa gitu Pembawaannya tuh Dari suara Dari Cara menyanyikannya Oke Resa unjuk banget Resa Unjuk banget Ini orang beli Permen Ini mungkin Jaman-jaman Waktu Resa Daptar-daptar Ikutan Lidah ya Pada jaman itu Mungkin Ini video Resa Di Adbang 394 Ya Enak banget disitu Keinginan Kuk bercinta Jadi Si Cengkok Resa itu Ya ada Jadi Di Dimana Si Cengkok itu Dia Harus Dikeritingkan Tapi dia Bisa mengerem Disana ya Jadi Cengkoknya Tidak tekor Jadi Cengkoknya Tidak tekor Dan mendarat Di note Yang seharusnya Enak banget Manis 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 Ini Ekspresinya Dia Ini ya Kayak Dia Bener-bener Menghayati Banget Kayak seolah Dia itu Sudah pernah Ngalamin Rasanya Merasakan Asmara Yang Merasakan Trauma Gitu Ya Nah Kita denger Di part ini Ini penting banget Disini soalnya Range Vokal Dia memang Lebar Jadi Di saat Pengucapan Ada sebuah lirik Yang harus dinyanyikan Dengan Apa namanya Long Ini long tune Long tune Jadi Nada panjang Itu Kalau yang Range Vokal Seperti resa Ini yang lebar Seperti ini Ini udah makanannya Banget Udah gampang Sekali Tuhan Jadi Menggema Suaranya Menggema Meremang Dan Mengembang Seolah Mengembang Plastik Hai Bunyu Resa Oh iya Ini buang Untuk Abang Ed Bang Eka 94 Saya pinjem videonya Untuk konten saya Saya izin Inisiatifnya Resa ini direkam Sendiri Keinginanku Bercinta Akhir Banget Keraguan Lalu datang Menyiksa Jadi dia pakai Pake gerak-gerak tangan Seperti ini Jadi Semakin ini ya Semakin dia membawakan lagunya Itu Menyampaikan lagu ini Itu Dapat banget Jadinya Jadinya Jaelah Kau bukanlah Keduaku Kuserahkan Semua ini Padamu Di dalam Kehampaan Jiwa Guys, jadi Ressa ini emang anak yang berbakat ya Memang musikalitas tinggi, bakatnya oke Terus penguasaan lagu di beberapa jenrenya pun dia oke Dan yang bikin takjubnya itu ya itu Dia selalu saja, kalau menyanyikan lagu itu dia selalu Membawakannya itu, penghayatannya itu dapat Dan itu natural sekali penghayatannya dia Natural seolah penghayatannya itu mengiringi lagu yang dia nyanyiin Seperti itu Itu tadi itu kan Itu harus mengaplikasikan head voice Karena kalau pakai chest voice itu udah gak akan kuat itu Itu kan melengking sekali Itu melengking sekali Makanya disini Sepertinya Ressa juga disini mengaplikasikan head voice-nya ya Kita ulang lagi, sedih kita ulang Oke head voice dia barusan Aduh, emang ini anak ini Anak ini udah tau teknik Lagu dangdut pun dinyanyikan dan dieksekusi dengan semudah ini ya lagu ini Dan barusan klimaksnya itu dapat banget Itu feelnya dapat banget Terus dia rapi juga kan Tarikannya rapi Tidak terdengar ada Biasanya kan kalau misalkan kita Di nada tinggi Kalau kita tidak ini ya Tidak kontrol Biasanya kan ada kasar-kasar suaranya itu Tapi disini kan ngelos Disini dia ngelos Ngelos suaranya Jadinya bening yang keluar itu ya Bening, bertenaga, kuat Suaranya Ya, bener Ah Pokoknya Pokoknya udah top mark call Top ini anak ini Ini loh Beberapa tahun kebelakang ini Kemampuan dia Kemampuan bernyanyi dia udah seperti ini Apalagi sekarang ya Reza yang sekarang Buat Makin mateng aja nih pokalnya Oke disini Ini tidak membicarakan ini ya Tidak membicarakan Genre Karena Kebanyakan kan fansnya Reza ini seneng Kalau melihat Reza menyanyikan lagu-lagu yang slow rock Seperti itu Tapi disini saya membahas Talenta Disini Talenta Jadi genre apapun Reza puasai Oke Karena Karena zaman sekarang memang harus Hal genre itu udah harus bisa dimakan semua Kalau bisa ya Untuk apa? Untuk popularitas Untuk Untuk Daya ukur dia di dunia industri musik Kalau misalkan dia bisa berbagai macam Genre kan itu Merupakan suatu-suatu nilai plus ya Buat Reza nya juga Jadi dia berkarya pun Tidak ada Tidak monoton Tidak terfokuskan sama satu genre Jadinya kan Kalau misalkan dia Berkarir di dunia industri musik Oke guys Itulah barusan Reza mengkabar lagu Trauma ya Ini Kalau setiap melihat Reza menyanyikan lagu itu Jadinya Karena mungkin penghayatannya dapet Cara bernyanyinya dia Udah bener gitu kan Jadi Dia bernyanyi seperti ini aja Seolah Terkapar dengan sebuah video klip gitu ya Bayangannya tuh Ini video klip Disertai video klip gitu Saking Saking Aura ininya Aura pembawaan Cara dia bernyanyinya itu Sempurna sekali gitu Oke Terus pantau Ujang Channel ya Karena saya gak akan pernah bosen Mereaksen video-video Reza Karena Talent Talent yang seperti inilah Yang harus kita dukung ya Semoga aja kedepannya Makin banyak Dengan munculnya Reza ini Semakin banyak juga Talent-talent muda Di luar sana Yang belum terekspos Mungkin Akan Akan banyak terak Dan Bakal Akan muncul ke permukaan Semakin teririnya waktu Dengan datangnya Reza ini Semakin banyak juga Anak-anak muda Yang Anak-anak muda Yang ini Terinspirasi Oke Mungkin cukup sekian Video dari saya Saya Ujang Halu Yang selalu Yang selalu Yang selalu nyebelin ini Untuk diri dari hadapan kalian Sampai jumpa Di video selanjutnya Yang selalu nyebelin ini Yang selalu nyebelin ini Yang selalu nyebeli ini Terima kasih.